A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Belum lama ini, kakak perempuan saya hendak dijodohkan dengan calon pilihan bapak Tetapi bukan sesama warga mengaji Karena bapak sudah tidak lagi mengaji di MTA Lalu kakak saya menolak perjodohan tersebut Karena dia menginginkan calon yang sama-sama warga ngaji Tujuannya agar meminimalisir khilafiah dalam rumah tangga Selain juga hal itu merupakan amanah dari almarhumah ibu saya Oleh karena penolakan itu, bapak saya marah besar Hingga mendiamkan kami dan bilang tidak mau mengurusi urusan anak-anaknya lagi Kakak saya lantas bingung bagaimana mencari jodoh apabila walinya saja telah berlepas tangan Terlebih hanya tersisa kami berdua yang masih mengaji di MTA Pertanyaannya Satu, apakah kakak saya durhaka dan tidak berbakti Karena telah menolak perjodohan yang dipilihkan bapak Mengingat kakak saya mencari calon imam yang sepaham Sebaiknya bagaimana cara kami menyikapi bapak yang seperti itu Kedua, apabila ketika wali nasab, yaitu ayah tidak merestui pernikahan anak perempuannya Sehingga enggan menikahkannya Apakah kedudukan wali nasab, yaitu ayah tersebut Bisa digantikan dengan wakil wali yang lain Misalnya adik kandung laki-laki atau wali hakim Terima kasih atas tausiahnya Ya, yang pertama insya Allah tidak durhaka Memang dalam Islam ini Mencari jodoh itu harus agamanya Itu harus Islam Tidak harus MTA, harus Islam Namun Kita atau anak-anak kita berhak Menerima atau menolak Meski Islam Tetapi ternyata Anak tadi ingin Islam yang sepaham Biar rumah tangganya Tidak ada percekcokan, tidak ada permasalahan Hanya gara-gara Masalah khilafiyah Perbedaan pemahaman agama ini Sehingga Sangat berhati-hati Kalau pilihan Bapak ternyata yang satu Pilihan Bapak itu mengatakan tahlilan Tidak apa-apa Ternyata anak tadi Tahlilan belum tahu ilmunya Sehingga tidak melaksanakan Nah nanti kalau Suaminya Suaminya Atau orang tua dari suami meninggal dunia Terus Suami mengadakan acara Tujuh hari Empat puluh hari Seratus hari Dan seterusnya Kalau istri Tidak mau datang Karena Akidahnya Keyakinannya Karena belum tahu ilmunya Maka tidak mau mengamalkan Itu nanti bisa menjadi Problem dalam rumah tangga Apalagi ada masukan dari Orang lain Bojumui Masa Jaktah lilan Pong tuwamu Rak gelem Mantu cap oboh Akhirnya akan problem rumah tangga itu nanti Maka anak tadi Berusaha untuk memilih Mencari Calon imam Yang Muslim Dan satu pemahaman Karena anak tadi ngaji di MTA Maka mencari Suami yang juga Ngaji Aktif ngaji Mengamalkan hasil kaji Aktif ngaji di MTA Bapaknya marah Sehingga tidak mau mengurusi Anak-anaknya lagi Nah kalau bapak bersumpah Seperti itu Padahal kewajiban bapak itu Membimbing Mengarahkan Mendidik anak-anak Kok mau berlepas tangan Padahal anaknya belum mentas Hanya gara-gara Anaknya ingin Punya suami Yang sama-sama ngaji di MTA Karena ada alasan Tapi bapaknya tidak Membolehkan Padahal anak tadi Yang akan menjalani Pernikahan itu Bukan bapaknya yang akan Menjalani Pernikahan itu Bisa jadi Anaknya ragu Ada keraguan Dalam hati Kalau menerima Pilihan bapak Itu nanti rumah tangganya Jadi Problem terus Usahnya gara-gara Masalah khilafiyah Yang tidak penting Tetapi Kalau saya harus Mengamalkan Satu perbuatan Yang saya sendiri Belum tahu dalilnya Saya takut Kepada Allah Karena akan dimas'ul Akan ditanya oleh Allah Nanti Sedangkan Kalau sudah sampai Di hadapan Allah Suami saya Tidak bisa menolong Bapak saya Juga tidak akan bisa Menolong saya sendiri Yang akan bertanggung jawab Di hadapan Allah Kalau tidak hadir Maka akan Berselisih dengan Keluarga besar Suami Hal-hal semacam itu Ingin dihindari Oleh anak tadi Maka insya Allah Bukan anak durhaka Tidak durhaka Di hadapan Allah Karena ada alasan Yang dibenarkan Oleh agama Maka bagaimana Ya Sebagai anak Tetap Apapun yang terjadi Falata Kullahuma Uf Jangan pernah Berkata Ah Jangan pernah Membentak Jangan pernah Ini-ini Kepada bapaknya Dan tetap Rendahkan diri Di hadapan Bapaknya Sekalipun Saudari Tidak Menerima Pilihan Dari Bapak Tetap Berkata Yang baik Kepada bapaknya Sampaikan Pak Apalagi dulu Bapaknya juga Pernah ngaji di MTA Tentu tahu MTA Pak Ini saya Bukannya kok Mau menentang bapak Tetapi Saya ingin Mendapatkan Imam yang sama-sama Ngaji di MTA Biar rumah tangga Biar rumah tangga saya Tidak ada Problem Gara-gara Perbedaan Pendapat Antara saya Dengan suami Pilihan Bapak Toh nanti Yang menjalannya Saya Kalau rumah tangga Saya ada Problem Tentu Jenengan Ikut Susah Bukan berarti Nikah Dengan Laki-laki Yang ngaji Di MTA Bukan berarti Otomatis Tanpa problem Tetap Akan ada Problem Karena ujian Keimanan Dan ketakuan Kepada Allah Namun Insyaallah Problem Beda Pemahaman Itu bisa Tereliminir Sehingga Energi Saya Dan suami Nanti Waktu Saya Dan suami Tidak Habis Untuk Memikirkan Khilafiyah Di antara Saya Dan suami Maka Tetap Disampaikan Dengan Cara Yang Santun Dengan Cara Yang Halus Dengan Kata-kata Yang Lembut Dengan Kalimat Kalimat Yang Lembut Insyaallah Nanti Bapaknya Akan Bisa Menerima Dan Tidak Lagi Memaksa Karena Yang Akan Menjalani Pernikahan Adalah Anak-anak Kita Maka Ikuti Langkah Nabi Ibrahim Itu Kepada Anaknya Yang Sudah Bisa Diajak Berpikir Biasa Diskusi Fang Dur Mada Tar Bagaimana Pendapatmu Wahai Anakku Tidak Lagi Pokoknya Itu Agamanya Tidak Bagus Pak Pokoknya Tidak 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 Kalau Kamu Menolak Pilihan Bapak Kamu Durhaka Tapi Agamanya Tidak Bagus Solat Bolong Masalah Solat Bapak Mereka Ngerti Bapak Alon Alon Kalau Model Seperti Ini Sudah Bukan Waktunya Untuk Seperti Itu Pemaksaan Tanpa Kebenaran Agama Itu Tidak Boleh Sambil Terus Berdoa Kepada Allah Kemudian Hati Bapak Dilunakkan Oleh Allah Terus Yang kedua Tadi Apa Ketika Wali Nasab Yang Ayah Tidak Merestui Apakah Wali Bisa Ke Adik Kandung Atau Wali Hakim Tidak Merestui Itu Apa Sebabnya Sudah Sama Sama Islam Baik Agamanya Terus Kemudian Yang Satu Karena Pengen Sama-sama Ngaji Di MTA Kok Terus Wali Nasab Ayahnya Tidak Merestui Hanya Gara-gara Ngaji Di MTA Tidak Merestuinya Ini Kalau Alasannya Semacam Ini Tidak Dibenarkan Dalam Agama Sekalipun Tidak Merestui Karena Sebab Tidak Merestuinya Tidak Dibenarkan Dalam Agama Tetapi Sudah Mengetahui Dan Tetap Tidak Mau Menikahkan Perintah Dari Allah Padahal Perintahnya Untuk Membantu Mengawinkan Orang-orang Yang Sendirian Bahkan Sampai Kalau Punya Budak Pada Waktu Itu Sudah Saatnya Menikah Jangan Dipersulit Bantu Budak-budaknya Untuk Menikah Sekarang Sebagai Wali Nasab Sebagai Bapak Hanya Gara-gara Anak Tidak Mau Menerima Pilihan Bapak Anak Menginginkan Suami Yang Sama-sama Ngaji Di Kemudian Bapaknya Tidak Merestui Pernikahan Dan Tidak Mau Menikahkan Nah Ini Bukan Alasan Yang Dibenarkan Oleh Agama Wis Podoh-podoh Islami Podoh-podoh Solatir Hanya Gara-gara Tidak Menerima Pilihan Bapak Karena Pengen Calon Suami Yang Ngaji Di MTA Terus Bapaknya Tidak Mau Menikahkan Ini Alasan Yang Tidak Dibenarkan Yang Penting Bapak Ayahnya Tadi Sebagai Wali Nasab Yang Sah Itu Sudah Mengetahui Kemudian Diganti Oleh Adik Kandung Laki-lakinya Atau Dengan Wali Hakim Adik Kandungnya Sudah Tahu Adik Tidak Menikahkan Asal Wali Nasab Sudah Tahu Meski Tidak Mau Menikahkan Kalau Alasannya Tidak Dibenarkan Oleh Agama Maka Boleh Digantikan Walinya Tidak